kita bakalan ngurus something big something big is coming iya is back sih lebih tepatnya oh iya sorry sorry ah ini dia nih gimana pak nah coba perkenalkan diri dulu pak ini temen saya nih ya namanya yang ini juan preman siapa juan carlos juan carlos udah nggak usah pakai belakangnya juan carlos aja nah yang ini King ini King the King of the King ya panggil dia King nama lu siapa Bet nama lu siapa nama lu siapa King nek beth Oh tetep ingin berarti namanya ada King tapi tetep King saja ya dengan mister juan yes yes ini kenalkan siapa namanya Oke saya Kale Rodrigo terkumpul Kale saja Kale-kale kebetulan ya Kale kita bisa tukaran handphone dulu nomornya Oh yes gue mau beli nomor cantiknya kali Oh iya itu di di apa namanya love sell namanya kebetulan uang yang udah gua kirim dari luar negeri itu udah masuk ke rekening ada ada di saya ini udah ada udah udah tinggal saya masukin ke berangkas ini ngomong-ngomong kantor kita yang mana ya dimana ya Oh iya sih 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 tadi saya cari nah yang mau itu di pojokan sana tapi saya lihat-lihat kok enggak enggak ketemu ya jadi sedikit tersesat nih tadi ya dengan rumah yang baru kita beli ini ya betul makanya Oh bukan kanan ini ya Bukankah ini berang ini untuk menyimpannya pintunya ini pintu tersembun Oh ini Oh wow ya saya taruh korek api ini tapi takut terbakar tapi biar sini ini dibalik pintunya ada ya itulah kalau untuk Oh untuk jadwal bukan jadwal sih lebih ke list anggota dan member perusahaan dimana berkas ya berkas pemberkasannya lemari Oh di lemari sini masih bentuk ini ya kertas ya berarti ya kertas analog analog karena pekerjaan kita kalau didigitalkan itu bahaya bisa di retes Iya saya tadi nyari laptop malah adanya di garasi masa di garasi ya tidak sini ada yang selesai keuangan kantor nolah kebetulan nol ya ini saya masukkan ya Oh ya ya terlalu rekrut anggota kok Oh ya ini ada nih Kale juan coba juan dulu ya saya rekrut ah coba cek di handphone kamu ya jobnya ini apa terus saya rekrut makbet Oh wow good 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 father good father ah good good father good father manajemen God of War Wow bentar ya Em kenapa good father semua ya buka bukan anggota anggota oh tinggal di ini bisa kok saya lihat catatan manajemen ini nggak semua anggota Oh menunggu dulu kali ya ini nanti diketik dulu kalian ntar kita panggil aja buat diketik dulu kemarin hampir lupa bagian itu ya gimana Jadi kalian sudah menjadi anggota di kota HRP ini ya di sini kita bakal memonopoli apapun yang bisa dimonopoli jelas tentu saja tapi kita lebih fokus satu ke senjata aja Hai sedangkan untuk kayak ya mau ada cuci uang ke mau ada yang namanya narkoba ke baik ganja Atau kokin gitu ya kita serahkan aja nanti ke ormas-ormas yang ada tapi ada satu apa ya satu kelompok yang memang mereka ini sering membuat owner di teritori kita ini di kota sini kelompoknya jadi yang ibaratnya teritori kita kita menguasai kota ya wilayah kota ini ya dari ujung kota dari pelabuhan sampai ke kasino ya sampai ke daerah tol kiri ujung di pedak di cafe di bar nah selebihnya itu itu urusan kelompok mereka ya misalkan dari Sandy Shore ataupun paleto ya tapi ada sering kelompok dari paleto ini yang katanya mereka sering berada di tol kiri itu katanya itu wilayah mereka sepanjang jalur tol kiri itu mereka sering masuk ke kota dan sering ya mengbegal warga ataupun di kota itu ya di teritori kita ini wilayah kita di kota ini atau mereka menculik beberapa warga di kota ini ataupun dari anggota kita juga dan kadang-kadang sampai merusak properti yang ada yang milik kita contohnya ada beberapa properti seperti toko toko itu ada beberapa yang mempunyai aset kita ya itu sering dirusak oleh mereka dan sering dilampok oleh mereka udah ada informasi belum masalah anggotanya berapa siapa dan kelompok kelompok mana untuk pelaku perusahaan tersebut untuk kelompoknya ini mereka menamakan diri mereka garaga menarik mereka sangat-sangat terdengar berbisa iya seniki-seniki ya pantasan nggak ketahuan ya sama gue ya iya karena beberapa informasi kita ini sering melihat mereka dan ketika anggota-anggota garaga ini melihat informasi kita itu mereka langsung melukai ataupun memukul orang tersebut gitu karena mereka entah ada empat sampai enam orang ya pada saat itu dan mungkin aku akan mencari tahu sih diri aku akan mencari tahu itu siapa-siapa saja yang jelas yang sudah diketahui itu kelompok mereka itu bernama garaga itu untuk kepalanya ataupun siapa-siapanya saya masih belum tahu sih mungkin diri aku akan menceritanya nanti ya yang jelas karena siapapun yang berani melanggung wilayah ataupun teritori kita di kota ini akan kita singkirkan ya karena akan membayarkan bisnis kita nanti kedepannya apa yang mau kita bisnis sekarang kan ya dan saya sudah riset untuk membuat senjata seperti itu membutuhkan beberapa part-part yang harus dibuat menggunakan bahan-bahan ya mungkin bisa dari tambang dan kita juga mempunyai table ya ada meja meja di untuk mereka membuatnya itu dan meja itu tersebar di beberapa tempat ya dan mungkin kalau kita sudah menemukan kelompok yang kita akan membuat kita pekerjakan itu kita akan memberitahu mereka table itu dimana nanti oke oke tapi yang gua concern sekarang nih sebenarnya untuk membuat hal tersebut kan kita butuh barang-barang ya kan yang tadi lu sebutin dan itu pun masa kita turun ke jalan nggak mungkin kan nah kira-kira lu bisa ngusahin nggak sih untuk persenjataan kita supply dulu dari luar dengan keuangan kita yang ada usah banyak-banyak itu hanya untuk pegangan lah setidaknya gitu kita nggak polosan banget lah kayak sekarang Oh iya pasti pasti inventory pun kosong kita baru pindahannya ya mungkin nanti biar diriku yang pesankan ya dengan eh eh apa rekan-rekan kita di luar negeri sana nanti untuk mengimportkan perantai sebelumnya di pelabuhan mungkin nanti itu bisa saya eh aturlah itu gambar oke gunakan uang yang kemarin itu ya kita udah transfer dari luar Oh ya kita cuci berapa itu sepuluh miliar ya berapa ya ah iya sekitar segitu mungkin ya sepuluh miliaran karena senjata di luar sana lebih mahal mahal ya pagi mereka harus menyelundupkannya kesini tanpa sepengah tahun polisi kan nah itu deh dengar-dengar kita cuma sisa berapa juta ya sisa ya dengar-dengar belah tinggal berapa juta itu oke oke harga warehouse berapa di sini tiba-tiba warehouse ah ya begini tapi kan saya dengar dari percakapan si bos kalau daripada kita turun langsung kan biar nggak akan bus gimana kalau kita bikin usaha bisnis 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 siapa pengepul Oh kalau itu memang barang-barang kan rencana bisnis kita itu kita akan ngumpulin kelompok-kelompok yang memang bisa dikontrol di sini los nah kelompok-kelompok tersebut kalau memang mereka layak kita bisa fasilitasi lah dengan hal-hal ini itunya gitu nah dari dari mereka ini kita dapat supply-supply barang seharusnya gitu supply barang untuk apa yaitu untuk buat senjata jadi bisnis kita disana jadi barang mentah dari mereka barang jadi dari kita jual ke mereka lagi gitu kurang lebihnya begitu gua sih berharap nanti kita bakal ngambil salah satu dari orang atau kelompok yang kita percaya gitu mungkin sekarang kayak makbet atau Carlos lah megang nih misalkan ada kelompok tertentu nih yang keliat pokoknya dia progresnya bagus gitu oke ke sana kan megang nah kalau memang itu udah berjalan dan dia udah pantas gitu ya untuk bekerja sama dengan kita kita tarik satu orang untuk jadi pengantinya makbet ini gitu strukturnya jadinya ini relasi tapi relasi orang dalem lah monopoli tambang set monopoli tambang banyak yang belum tahu juga gitu orang-orang tambang itu sebenernya bisa berbuah hasil yang bagus kan untuk kita kan oh betul itu ya kan nah itu pun bahkan gua sendiri pun masih belum pelajari nah lu kan yang lebih awal nih lu tahu nggak yang dari di snacker itu apa aja yang bisa kita manfaatkan itu yang jelas untuk kita membuat sebuah senjata itu pasti dengan bahan-bahan dari tambang nice nice thank you seperti besi dan tembaga itu dan jika bahan-bahan tersebut itu dilebur dan dibentuk dicetakkan di table yang sudah kita sebar itu akan menjadi sebuah pelat senjata dan pelat senjata itu nanti dibutuhkan kita untuk membuat gagangnya selongsongnya ya terus ada grip kita butuh grip untuk pegangannya itu dan juga ada pipa senjata senjata yang kita akan pasangkan sebagai badannya ya badan dari senjata jadi ada tiga part sesuai blueprint yang gua pesen juga sih mau liat gak blueprintnya kalian sini deh boleh sih boleh gak ada sih kita kenapa kebuka terus ya ngomong-ngomong oh iya udah gue tutup gitu oh wow omak nah jadi ini kawan-kawan nah blueprint yang kita lihat ini rata-rata memang memiliki kemiripan cuman karena bentuknya yang berbeda sama ya kelasnya juga berbeda ada yang harus lebih panjang lah butuh ininya butuh ininya aneh pokoknya ini bisa di kita buat disini kita pelajarin bikin barang-barang kalau memang belum tahu tapi ini nyarinya sulit sepertinya nih Kel kita perlu mesen dulu gak sih ini apa kita dari internasional beli bahan mentahnya aja ya eh bebas-bebas bos mau langsung jadi bisa mau bahan mentahnya bisa apa mau kita eh setengah bahan mentah apa mau kita coba buat sendiri apa mau setengah yang udah jadi beberapa yang udah jadi gue pengen buat pembelajaran sekaligus kita bikin senjata ini buat pembiasaan aja gitu kayaknya bahan mentahnya aja deh full cuman jangan banyak-banyak dulu itu berapa gel kemarin sih gua udah pesen di pelabuhan cuman itu kan kumpulan barang tambang tuh sama barang-barang lama gua gua nggak tahu disana ada apa enggak nih si grip-grip ini mau dicek nggak boleh di pelabuhan ya berarti ya di pelabuhan tak ada lagi boleh puluh teman-teman cuman harusnya ada yang kebuka kan nah ini harusnya nah ini dia coba kamu cek di dalam situ deh katanya sih katanya sih tidak mungkin dia taruh disini pasti cari apa ya bos cari cari barang ya tapi kosong ini mungkin ditelepon lagi aja kita ketemu disini aja suruh dia bawah apa ini jebakan nggak bos kita nggak bawa apa-apa kita nggak bawa apa-apa sih kita nggak bawa apa-apa sih seperti ini nasi rawon rasanya kayak nasi kucing pak kita coba cek dulu siapa tahu dia ah jangan-jangan kontenernya yang besar ini ya apa bisa jadi nggak pak kontenernya kalau begini pak pintunya yang belakang bukan sebelah sini pak atasan nggak bisa saya buka ini apa ya mungkin ditelepon aja suruh dia bawa itu kotaknya udah siapin di troli tuh tinggal dibawa pulang tuh halo ditaruh dimana barangnya pak oh ini di box yang luar ini deket pintu yang tiga kotak ini sedikit ini berapa ini isinya sepuluh masing-masing grip sepuluh pipa sepuluh ini bener-bener tiga kotak ini isinya sepuluh sepuluh ah iya iya oke oke yaudah yaudah thank you thank you asik banget ada nggak kill isinya ini kenapa banyak yang rusak kan eh rusak bukan rusak mungkin mas pretelan kali ini barang bekas ini perlukas perlukah pretelan negrit ini bukan military grade ini mah ada yang selamat nggak kira-kira di bawah sih ini kalau kita pakai pun ini pasti nggak jadinya nggak sempurna nggak bagus ya atau nggak gini aja bos itu minta telpon lagi terus minta bawa kan yang baru kesini pukul unit ini bawain yang baru ya iya biar dia bawa pakai truck atau apa tuh trak kesini ketika tersebut eh yaudah yang megang uang siapa? si boss jemai ya? si boss jemai dia tadi bilang apa bos? emang oh mereka suplir juga halo pesanan ku udah sampe semua tadi sudah 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 kita siapkan di dalam truck ya ada berapa banyak tadi emm sesuai pesanan kalian 3 jenis masing-masing 10 ya boleh kita cek ya barangnya ya nah kan kita beli kita beli otomatis kan kita jadi duit kan buat kalian kan feedbacknya kan bayar ongkir bayar ongkir iya tetua ada saya disini mungkin langsung mungkin kalau bisa maskernya dibuka dulu biar kita sama-sama enak aja ya kan? bentar ya kalian kira-kira foto apa? ini kok tiba-tiba dia sih? sepertinya kalau memang mereka ini sepertinya kenapa jadi mereka ini? gak tau supplier gue ini kayak bangsa atau bagaimana? tapi dari kata-kata orang tadi itu ingin mengetahui kita menggunakan apa itu bahan-bahan yang kita pesan ini salah satu cara mungkin untuk kita bisa kontrol mereka dengan iya iya betul-betul ini kebetulan yang di luar barang-barang negeri ya? kok betul banget ini tiba-tiba ya yaudah gue ngendel bentarnya penambang tuh harus kita olah gitu dan kebetulan juga untuk saat ini penambang kita masih nyari karena ini barang terakhir jadi kalau ada permintaan-permintaan dadakan kayak tadi ya saya ditelepon jadi gini mas siapa ini? saya mandra oh mas mandra ya ini kayaknya kalian seok tuh ini kalian kayaknya dengan baju-baju ini kelompok berat ya? tadi saya kurang dengar sorry enggak ini baju nemu di toko baju oh kebetulan sama iya oh baik-baik-baik iya jadi sebenarnya kami bisnismen oke kami sedang melakukan research di kota ini ya kan untuk melihat barang-barang apa saja yang bisa kami olah jadi banyak lah sebenarnya yang bisa kami research cuma dimulai dari barang ini dulu tadi saya telepon supplier nah suppliernya itu katanya bilang barang saya ada disini ternyata rusak semua akhirnya saya minta barang baru gitu ganti rugi dengan supplier tersebut dia bilang ada yang bakal ngirim saya nggak tahu kalau yang ngirim ternyata banyak orang gitu saya pikir bakal bakal satu orang aja gitu yang datang enggak karena dimintanya dadakan kita juga makanya kita juga rada takut kan masalahnya membutuhkan barang ini terus abis itu mintanya buru-buru lagi kita kita juga baru pertama kali nih di order buru-buru kayak gini aman aja ini cuman barang kerajinan tangan aja oke udah kalau begitu gak masalah tapi nanti mungkin kalau emang kita rasa barang ini bermanfaat atau apa ya kan pasti kalian pasti ada benefit lah kita juga berterima kasih banget nih sama kalian bisa nganterin barang bukan tepat waktu lagi nih ya lebih dari estimasi tepat waktu kalau gini ceritanya dadakan dan bisa langsung dateng nah itu dia berarti fast hand banget nih kayaknya mas mandra dan kawan-kawannya karena emang kebetulan tempat kita disitu oh disitu iya kayaknya saya ditipu sama supplier deh kalau gini ceritanya kenapa emang? iya saya kayak sengaja dikasih barang-barang rusak gini kayaknya biar ada biaya lebih sebelumnya para bisnismen barang-barang ini memang banyak dijual maksudnya banyak yang menjual nah kebetulan supplier terbesar itu dari kita untuk saat ini oke ini kita ini maksudnya siapa nih? ini nih kita 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 nah kan kita manggil kalian kan gak enak ya ini dari dari kita jadi gak ada gak ada nama nih saya mandra belakang lagi saya dadang dadang ini saya oman saya oman saya oman saya saya jeko nah saya siapa? udah tau udah tau tuh yang paling belakang nah kita siapa? okto ya iya saya okto iya saya javiria javiria oke terus yang kiri eh saya ali oh ali oke terus yang ini saya ini siapa? ah dia biker ya oh jc i'm your king oh jc ah sorry king saya king dia suka motor kayaknya cocok deh sama kalian cocoknya dari mana? suka motor deh suka motor kita bukan anak motor oh itu? emang bisa sambutnya beli itu dulu oh sangat sambutnya masih bisa beli itu doang pak ya jadi ini oh saya kira anak motor saya kira suka motor anak motor gitu bukan ya sebenarnya kayak power ranges pak serius iya iya apanya kayak power ranges kayaknya barang yang buat oh warna warna fasa nih nyelem oksigen oksigen mungkin salah satu dari kalian bisa melihat barangnya kita lahu ah dalam terk bentar ya bentar yaudah toh cek dulu barangnya toh emang di teman diri gue bener ini sambil di cek dulu kali yah sambil di ngobrol nih sama pak pak nah ini susah soalnya big 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 bagus 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 ya bagus jadi seperti yang saya ambil ke bagian yah boleh boleh proses gini lama perbihan nanti diri gue yang baik oke king 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 ambil sisanya king hmm bener bener nanti kita ambil ambil barangnya terus kita kabur biar dikejar ha gak gitu konsepnya toh bener aja oke oke bercanda ini adalah believe by a code believe by a code oke ini bisnis pertama kita no backstabbing bercanda oh iya iya bercanda orangnya suka bercanda tadi gua ada narkot tapi masalah uang sih gak bakal bercanda aman aja oke ini jadi berapa barangnya sih aman yah ini gak karakter aman semua barangnya aman aman kualitas oke iya iya itu tadi uangnya udah disiapin sama kali le uangnya le tolong ya ini untuk saya beli motor yang agak warna-warnian mungkin lah ya ini 30 di sini berarti menurut hmm kolkulator suku maya berapa nilai sorry ya kalau saya ngitungin duit agak suka salah biar ini akuntan saya yang ngitungin gue gak tau juga gesar kebarannya gue gak tau warga kebarannya apalagi pak saya gak ngerti pak pakai kalkulator aja saya sulit pak sekitar berapa dirimu mau uang yang tidak berseri apa yang berseri enggak kalau yang gak berseri gak bisa langsung dipakai tapi menarik menarik mungkin ini karena di awal yah yang saya memberikan dan itu juga barangnya bagus misalkan saya dapat barang lagi ya saya jadi kurir lagi juga gak apa-apa tapi kebetulan kalau yang ini mah barang saya oke oke oh iya saya mau nanya sesuatu nih mandra ya iya denger-dengar kalian gelan ini apalagi dirimu itu katanya sering terdengar nama mu itu mandra di paleto maupun di sandysure apakah kalian gelan ini yang memiliki wilayah tersebut atau gimana ee karena kami banyak berkegiatan dengan penampang dan tukang kayu dan terutama juga mereka juga dari tukang kayu dan penampang juga banyak sering di bagel sama orang-orang oh suku adalah supplier ku iya ini plotis banget dah selain kita malakin mereka ya kita jagain mereka oh si uang keamanan lah ya iya uang keamanan mutualisme iya 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 siapa penjangan tes itu yang harus membuat honor disitu berarti tanggung jawab kalian berarti ya iiii bisa dibilang gitu sih king tahan king mundur king masuk barisan king tahan oke emosi gitu ya king enggak agak rabu oh itu rabu nantan lu habisin ee tadi udah saya kasih uang itu makasih ya atas uangnya senang berbisnis dengan kalian bapak-bapak bisnismen kami yang senang berbisnis dengan kalian kalau nanti ada perlu hal ya mungkin ini itunya kayaknya kalian bisa oke nih untuk menyiapkan barang ya ee boleh sih pak eh boleh sih pak boleh sih om cuman jadi om pas udah kan dapet duit jadi lebih cair lah kan kalau udah di titik kayak gini kan gitu kan saya kan jadi sugar daddy ya kalau udah cair iya iya ya udah kalau fresh banget ini bahan gue liatnya baru banget ini sisaan 4 hari lalu lah bentuk besi ya bukan makanan ya gak asih pak ntar lama-lama gue pesen makanan tak ada makanan iya ya boleh ya kalian ya kalian bebas sih mau dapet mau nyari barang ini sama siapa entah itu sama orang lain atau sama kita keluarga lebih murah ya ya berhubung kebetulan kalian yang nganter yaitu harga spesial kita gak tau nanti kedepannya gimana toh kita juga belum tau nih barang ini bakal jadi apa ya kan mungkin kita bakal cari orang yang bisa membantu dari segi penelitian kami nih bisa dijadikan apa aja nih barang betul lah kami pun masih sambil cari-cari tau oke ya udah kalau begitu ini kita masih ada 7 adek ketemu gede yang harus kita jemput lagi nih jadi banyak ya mas mandra makasih banyak ya makasih ya bapak 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 terima kasih mas mandra senang berbiasa dengan kalian siap sampai jumpa di jalanan oke thank you terima kasih si hati-hati ya garaga 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 pasti gak briefing pasti gak briefing gak briefing tuh gak briefing tuh gak briefing agak-agak malu udah tuh garaga oh iya gitu kalian yang teriak saya yang malu hehehe belakang jaketnya udah ular banget tuh oh iya itu ular ya iya 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 kita juga kurang briefing sih kurang briefing iya ini sih bukan briefing lagi ini namanya miskom ya bukan maksud saya tadi niatnya saya jadi tanker di depan gak ada biarin aja gak usah gak usah gak usah gak usah apa aku niatnya sub indo by broth3rmax